selamat menikmati 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 Hai saatnya enggak nampak bang Oh ngomong-ngomong lagi foto-foto boleh nanti protesnya sebutu udah jadi udah sepaksian suara 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 kalau mau lama ke ETC Ujung-ujungnya pasang ya ETC lagi jadi kalau dia udah clear jalan hafasnya baru masuk ke B jadi jangan langsung ke B yang ada di belum clear jatuh belakangan sama kayak apa ngorok tadi nori nori jatuh pakai kolaknya tadi di bawahnya di bawahnya di bawahnya kalau dia sumbatannya tadi misalnya ada sumbatan lidah tadi kan dia kan gambarnya tadi kan kurang lebih kayak gini anggaplah ini lidah ini jalan hafasnya nah karena dia sini tertutup sumbat makanya dia lebih apa morok lagi nah nah itu pakai pudel atau tadi dibebaskan tadi pakai anak biar lebih terjaga jadi layarnya dibuat sedemikian rupa supaya dia dan pembuatan jalan itu terbebas yang penting itu berbebaskan jalan hafas Bang caranya kok ngopur gudel itu bang? gudel tinggal pasang ETC yang pakai ukuran Bukan ada yang kecil-kecil besar oh bisa dari rahangnya aja oh dari rahang ini pak? iya 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 selanjutnya iya selanjutnya iya 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 Tidak bisa Tapi ada intonatologi di Bajarin Perget B Atau resusitasi anal Yang positif bisa diambil Maaf ya Apa kesangan Maaf Oh Kalau dia beri Oksigen Masakanlah Bukan 21% Iya Tengah Tekanannya tadi Berapa 3 liter Itu banyaknya Beda Oh, ngerti Tekanan ventilasi 21% Gak bersas Di ventilator Di ventilator Di ventilator Tengah Di ventilator Kan diatur pakai ventilator Ada tekanan positif Nah, itu nanti kan Ada tekanan positif Sama ventilator biasa Ada yang PTP Ada yang ventilator biasa kan Oksigen yang masukkan itu Jumlahnya itu 21% Trekon Di ventilator biasa Masih 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 L dari Itu banyaknya Kembali Kembali Oh, apa Ketetepannya itu Gitu Biasanya segitulah apa yang dikasihkan selamat menikmati 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 Kalau dia hipo-polum, hipo kan turun, volume, polemik, volume-nya yang turun. Berarti kalau dia volume turun, berarti masalahnya nanti di stroke volume-nya. Stroke volume nanti ngarah ke kardia kotor kurun. Kalau dia stroke volume-nya kurang, kardia kotor kurun-nya kan juga kurang. Makanya turun kan ngarah turun. Makanya nanti salah satunya tanda-tanda shock jadi hipotensi. Kalau dia shock hipo-polemik, tadi kan arti definisi shock itu gangguan perkusi. Kan yang dibawa oleh darah itu kan O2 sama mutrian atau jasat makanan, mutisi. Di alirkan ke mana ke jaringan, jaringannya ke mana ke sel. Nah, kalau dia udah sampai sel, baru nanti bekerja sel-selnya. Mekanismenya kan ya, situs krep, dengan iron, gitu. Nah, kalau dia udah normal, berarti bagus. Bekerjalah sampai ada keluarnya keringat, selnya bekerja. Nah, kalau dia nggak bagus, itulah nanti artinya dari shock. Kalau dia udah terganggu, berarti shock. Kalau dia udah ada gangguan, berarti shock. Kalau dia hipopolum, volumnya kan dia kurang. Nah, kalau dia hipopolum, dia terjadi karena penurunan. Karena jumlah volumnya, jumlah volum cairan yang ada dalam tubuh yang berkurang. Bisa dikarenakan, kata sindrom tadi kan, karena diare, salah satunya. Diare, nanti ada hidrasi, ringan sedang atau berat. Nah, kalau dia ringan sedang. Atau dia luka bakar. Kalau luka bakar, nanti itu nanti gerak-geraknya. Kalau dia kemoranjik, beda lagi. Memang dia volumnya kurang, cuma karena perdarahan. Bedakan. Kalau dia perdarahan, berarti fraktur dan lain-lain lain. Kalau kardiogenik, masalahnya dikardio. Diartrapnya nanti, sama kontraktilitas. Kontraksi jantung. Makanya disitu dibuat faktor resiko. Faktor resiko penyakit jantung koronar. Kan jantung koronar itu nanti didarahi sama artili koronanya. Nah, kalau dia nutrisinya tergantung ke sana, berarti kontraktilitas jantungnya kan kurang. Kontraksi jantungnya kurang. Atrapnya pun kurang. Makanya kurang volume-nya. Jadi, perkenan-galanya nanti bisa turun. Diunggungnya sok. Makanya masuk ke kategori sokardiogenik. Atau gagal-gantung. Dia dipaksa untuk kerja termurus. Lama-lama capek. Makanya kan, kalau dia disuruh paksa terus kerja. Kompensasinya kan membesar dulu selnya. Habis dia selnya membesar, baru nanti kelelahan. Karena dia, akibat dia besar, ujung-ujungnya jadi mudah capek. Makanya salah satunya tadi, pediatra sama kontraktilitas. Masalahnya dihentret. Kontraktilitas sama kontraktilitas. Itu untuk yang kategoriogenik. Nah, biasanya kalau untuk di uji, yang sering ditanyakan itu terapi. Sudah tahu kita ini sok-soknya yang mana, sering keluar terapinya apa-apa aja. Atau dia pembagian sok-soknya tadi. Atau nanti di hemorajik ini, masalah rakurnya-rakurnya gitu-gitu. Nah, kalau dia kardiogenik, yang paling sering ini yang ditanyakan cara pemberiannya. Yang mana mau dipakai nitroblisterit, dobutamin, dopamin, atau epineplin. Nah, jadi nggak bisa langsung kita asal, kasih ikan langsung kita langsung suntik atau epineplin. Kan kalau di, mungkin kalau sering dia berasiu atau apa, orang meres atau apa, tiba-tiba suntik langsung epineplin. Itu biasanya burukannya dulu, udah masukkan apa-apa aja. Nah, kalau dia pertama sekali, kalau dia sok, sebenarnya sih yang manukar untuk yang tinggikan dulu kaki. Yang manukar apa ya? Kalau menunjukkan kemana-mana, itu kan dulu itu? Gepalan. Nanti kita kira-kira dulu. Nah, kalau dipleksikan dulu ekstremitas atau tungkainya, kalau cara anestesi, pernah kemarin pas belajar sama Bang Raja, Bang Raja bilang kayak gitu, naikkan dulu tungkainya, jadi untuk yang ekstremitas yang ujung, kayak peripadangan yang lain. Dia lebih cepat masuk, udah dinaikkan, baru resusitasi masuk. Resusitasi, masuklah cairan tadi, yang kristaloid. Kalau di sini dibuat NACL, karena dia memang lebih, apa ya? Lebih, lebih cepat untuk mengembalikan cairannya. Baru, setelah NACL dengan resusitasi cairan, masuk ke obat-obatan. Nah, ubat-obatan yang adik, kalau dia tekanan darah sistolnya, itu makanya buat TDS, tekanan darah sistolnya yang lebih dari 110, itu baru nitroglycerid. Dengan syarat, dia nggak ada tanda-tanda shock. Kalau dia R70, tekanan darah sistolnya, dengan tanpa shock, masuk ke dobu. Kalau dia ada tanda-tanda shock, lebih dari 70 atau sama dengan, masukkan ke dopamin. Baru, kalau dia ada shock lagi, masuk ke no epineprin. No epineprin itu yang paling terakhir loh, no epineprin apa epineprin. Dosisnya segitu. Sampai dosisnya dibedain-bedain lagi loh? Kadang, nggak, cuma dibilang sampai epineprin atau apa gitu. Kadang ada juga, kalau soal-soal yang banjol atau apa. Tapi paling sering, yang ini tadi. Jangan sampai otak, dosis-dosis. Yang mana yang gue lupa, ada di sini. Tanti dosis, kalau kayak gitu, dosis-dosisnya. Bisa bangin nih. Nggak, kalau nggak ditulis, jangan tertanya-tanya dosis. Kan betul-betul sama kau, masih lagi mau belajar. Kalau shock hipo-hipo-hipo ini, kalau di soal, di soal ada jawabannya NACL sama RL. Mana yang kita bilang? Jarang biasanya keluar dulu, tapi hipo-hipo dia bersama kayak hemoraji. Jadi makanya kalau abang pernah diajarkan pakai RL. Cuma nanti itu, ada yang variasi jawabannya beba-beba dari setiap lingkungan. Dari baju, jauh, 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 jauh. Dan apa yang kurang, kalau tambahkan lagi, belajar malam besok. Hai gitu Hai untuk sementara ini ini dulu yang bisa disampaikan masih layak buahnya sih cuman nanti kita evaluasi lagi belajarnya yang mana biarannya terus yang udah diajarin ini tadi diapali termasuk yang lainnya nanti ditanya jadi udah bisa lancar lancar di bawah cuman sikitnya dia cuman ABC ABC nya pun yang A sama B yang tadi yang agak banyak B nya sikit cuman kedua yang C yang ingat nih cuman dibagi di setengah gitu untuk yang lain-lainnya nanti baru penjelasan yang tekan dengara dan lain-lain gitu ada yang mau ditanya apa-apa Hai kok jenet belum murid pengen Hai yang merokok waktu delek biar muatnya nih hai 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 udah ya mungkin cukup sekian yang bisa abang berikan enggak terlalu banyak banyak lebih dan kurangnya apa mohon maaf mau ditutupkan padu nggak udah sini aja waksim drop Oh enggak apa-apa yang uang bisa sekali ini ada uang aku enggak madu-madu tapi nggak udah eh wabillahi topik wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bernyata ucapkan Allah alhamdulillah silapam bernyataan 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 Terima kasih.